selamat menikmati menjalankan ibadah haji juga ada ibadah yang sangat dianjurkan di dalam islam yaitu menyembeli hewan kurban penyembelihan hewan kurban adalah bagian dari ibadah yang sangat dianjurkan untuk menyempurnakan ibadah itu kita dianjurkan untuk berdoa ketika penyembelihan hewan kurban itu dan inilah doa dimana kita bisa baca sebelum penyembelihan hewan kurban doa ini tentu dibaca dengan harapan Allah menerima ibadah kurban kita ada pun doa yang bisa kita baca adalah Allahumma hadihi minka wa ilaika fatakobbal minni ya karim kita ulangi lagi Allahumma hadihi minka wa ilaika fatakobbal minni ya karim satu kali lagi Allahumma hadihi minka wa ilaika fatakobbal minni ya karim yang artinya ya Allah hewan ini adalah nikmat darimu dan dengan ini aku bertakorub kepadamu karenanya ya Allah yang maha pemurah terimalah takorubku doa ini bisa kita temukan diantaranya dalam sebuah buku yang berjudul Hrishadul Anam Pitarjamatil Arkanil Islam karya Sayyid Usman bin Yahya selain doa di atas ada beberapa rangkaian doa yang bisa dibaca ketika kita berancang-ancang atau siap-siap ketika mau menghadapkan hewan kurban ke arah kiblat dan siap menggeraskan senjata tajamnya ke leher kurban tersebut nah kita dianjurkan untuk membaca basmarah dulu kemudian kalau mau lengkap ya dibaca Bismillahirrahmanirrahim setelah itu kita dianjurkan untuk membaca sholawat untuk Rasulullah SAW kemudian bertakbir tiga kali nah rangkaian acara doa ini tertulis dalam sebuah kitab yang berjudul Tausih Ala Ibn Qasim yang dikarang oleh Syekh Imam Nawawi Banten padahal rangkaian doanya adalah sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad dilanjut dengan takbir sebanyak tiga kali kemudian baca doa yang tadi dihafalkan Allahumma hadihi minka wa ilaika fatakobbal minni ya karim itulah beberapa doa atau rangkaian doa yang bisa kita baca ketika mau menyembeli hewan kurban tentu ini dibaca oleh seorang yang menyembelinya atau jagalnya tapi semua hadirin yang hadir menyaksikan ikut serta membaca sholawat dan juga bertakbir mengumunakan takbir sebagai bentuk bagaimana kita membesarkan nama Allah dalam kehidupan kita mudah-mudahan doa ini membantu semua hadirin ke muslimin untuk menjalankan hewan kurban di bulan haji tahun 2023 ini tentu harapan kita doa doa kita adalah periman ibadah kita hewan kurban kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati